Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bonsai banghen Dimanapun kalian berada Senang sekali kita bisa berjumpa Berbagi cerita, berbagi pengalaman Nah, kali ini ada cerita di sore hari Yang cerah mengisi hari libur ini Saya akan memindahkan kelapa hijau Yang sudah diprogram akar selama 4 bulan Di media air ke media tanah Teman-teman bisa lihat akarnya tumbuh subur Cantik sekali Dan ada yang menopang batok Ini untuk batok nungging di program Selama 4 bulan di media air Saya letakkan di tempat yang tidak terlalu Kena sinar matahari pul Jadi sinar matahari antara pukul 7 sampai pukul 10 saja Jadi ceritanya dari mulai muncul tunas Batoknya sudah saya tutup dengan kain basah Tujuannya agar untuk menjaga kelembapan dan batoknya tidak ertak Kalau dibiarkan saja batoknya bisa ertak Kena sinar matahari karena belum kita tutup dengan cat Dia sangat rentan sekali akan pecah Kalau sudah pecah Masuk semut Binatang-binatang kecil dan hama-hama lainnya Yang bisa membuat pertumbuhan bonsai kelapa kita ini terganggu Dan bisa juga mati Ini baru terlihat jelas akar-akarnya Setelah sabut-sabut kelapa yang tersisa Tadi kita bersihkan Wow Cantik kawan-kawan Ada yang menopang Batok Bisa dilihat Bukan main Mungkin inilah yang namanya menikmati proses kawan-kawan Menikmati Apa yang Kita inginkan Apa yang kita harapkan Ya inilah hasilnya Mungkin Ya Buah dari sebuah Kesabaran untuk menunggu hasil Oke kawan-kawan Langsung saja kita Siapkan tempatnya Kita Masukkan tanah Ini tanah yang Saya beli di Tempat-tempat penjualan Tanaman hias 5.000 rupiah Satu karung Satu karung Prat-tempat penjualan Satu karung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati